100 juta, kuenya tuh sebutnya 100 juta tapi lo kebun kelapa sawitian lagi ano mahalabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang merek kembar lo disitulah ini kita kedatangan bang irel atau bang irel anwar atau lo bang irel anwar kalau lo ada nang nyaman aja 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 Duit barong. Duit apa lagi? Banyak mana duitnya? Sampai nang duit, nang lagi pilal benar juga. Nang dipadahkan itu sebuting duitnya itu 100 juta. Itu punjur? Itu kayak apa? Ada paham juga sebenarnya. Itu kayak apa tuh bang? Kisahnya jadi 100 juta itu punjur adanya. Jadi kisah 100 juta itu lah. Kisahnya itu kan banyak yang berjual. Ada paham juga di online. Ada di toko mana lah pokoknya online. Cuman kan mau karya asal ada paham lagi? Iya. Asal ada mas wakalnya. Cuman lagi 100 juta kayak. Ada lah sebuting. Iya sebuting 100 juta kuennya itu. Sebuting 100 juta. Tapi lawan kebun kelapa sawitnya itu lagi. Ah ya. Alhamdulillah. Oh iya. Bapak orang lainnya lawan kebun kelapa sawitnya. Wajar ya kelapa sawitnya. Dari gambar ya. Kelapa kabunnya. Kebunnya se hektare kira-kira lah. Bapak sejabang payu 100 juta. Atau 100 juta. Atau kan mau beli. Oh iya kan 6 juta aja ulang mbak. Di iget 4 tahun. Nah. Jadi buahnya lah. Nah. Duit 1000 kalapa sawit itu. Bucut ya 100 juta. Bang. Pian seorangan lah. Nih. Pian ini memang mengoleksi kah? Memang. Ketujuh kah? Apa? 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 Numbis matik. Numbis matik. Numbis itu menumbis. Eh. Matik tuh menghitung. Oh. Kalau ada orang tuh. Numbis hitam. Numbis itu menumbis bujir ga? Matik tuh ada ke gigi. Oh iya. Hahaha. Nih itu sampai santai. Sampai bergayaan. Lah. Menghibur buatian. Jangan lupa subscribe channel Siti. Nah. Nah. Di bawah sini lah. Nah di sini lah. Nah di sini lah. Nah di sini lah. Nah. Supaya nyaman nilaian. Oh iya. Oh iya. Nah. 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 Langkit ulur. Di sini. Instagram. Facebook. Di atas. Oh iya. Jadi nyaman nilainya. Masalahnya barang orang ya. Oh iya. Ulu ga nunjuk ke sini. 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 Pada dibuatnya. Pada dibuatnya. Nanti apa sejauh lagi. Ya. Ya. Ini kenapa pemerasi tanus ulur. Ya. 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 Buatian nilainya. Ya. Buatian nilainya. Ya. Ya. Harusnya jauh-jauh Amiak yang mulai terijok Apalagi? Terijok loh netla Kita kasih omelis sekarang Ada tau ya? Namun ada yang mande Asal cocok aja Anggarannya kaya orang Ini Ulen tadi membahas NUMIS 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 Itu memang orang Yang ketujuh duit bahari Kalau yang NUMISMATIK Yang berkaitan dengan Ketujuh memoleksi Disa sebut kolektor Jadi kolektor duit Yang bisa disebut sebagai kolektor NUMISMATIK NUMISMATIK Tadi untuk untuk pencariannya dipangbang apakah satu kota atau satu provinsi atau satu wilayah kalau kita mengoleksi ini kan sama sebenarnya kita mengoleksi misalnya korek misalnya mengorek mengoleksi apalah miniatur apa itu kan ada yang misalnya kita sambil di jalan sambil berjalan misalnya lah percarian dapat gitu kan kalau misalnya kita tulang ke Jogja misalnya yang ada di pasar Beringhajo lah kita lihat tuh sepaket tuh misalnya kita ke Jakarta ke pasar baru misalnya baru Oke ada gitu kan men kita ke sini nih kemaskalkan ada juga ini boleh cari talibas apa-apa ya kalau bekas berarti untuk anunya banglah untuk apa uji orang untuk pasarnya tuh sudah ada kolektornya yang ada aja peminatnya tinggal kita seorang ini perhumpulnya lah perhumpulnya nah jadi kalau nya di kelas atas itu di BI pun adanya melelang ya ada melelang ada lelang tempat lelangnya gitu cuman itu klaster atas udah keingatan lawan film nambah hari penonton perangkoh aja berharganya sampai ratusan nantap boleh dolar itu dolar itu dipilang apalagi duit tapi masuk akalnya itu nilai storynya kabang atau nilai dari bendanya nih umurnya bang nah jadi duit ini kalau kita bicara yang apa yang kedua koleksi duit detak itu ada tiga geng ada tiga tinggal kayak tiga ya tiga twice yang pertama nanti yang pertama itu adalah soal kelangkaan tangka Oke ya umurnya langka geng barang semakin lagi cari 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 kaki larang makin larang yang kedua adalah kondisi duit kondisi duit namanya pindah rabit-rabit tapi kalau langkah ada nilai tapi kalau yang langkah eh ada bagus uang duitnya bersih tuh makin larang makin larang yang ketiga adalah nilai duitnya nilai duitnya pada saat ini beredar Oh misalnya kayak nih ada duit Rp10.000 eh Rp10.000 tahun 1970 misalnya bahwa hari itu kan Rp10.000 itu kayak emas berapa gram kanderaan lu tahu kaya ulenya penjualan berani Rp19.000 itu nggak ada salah sejuta tiga eh Rp130.000an berarti kan Rp10.000 ya nah itu makanya ada duit bareng itu kayak cetaknya tahun 1975 1975 beredarnya 1976 jadi ada setahun duitnya itu kartesnya itu sama jamnya kita waktu itu sama ya sama ya nyata ada mas-mas juga itu ya mulutnya mun batakun tuh rugi ya mun batang-matang ini ada gak mau bawa bandanya eh saya belum gimana kekauan ya kan eh kita iklan dulu hahaha enggak kayak di TV TV juga kami iklan dulu masalahnya lu tahu sih kita lagi mikir lah jadi bubanya kita iklan dulu see you guys mau nikmatin kopi dengan sensasi berbeda ini nih ada produk baru dari Aldas kalau Agus Sidarta itu kopi bir bisa kamu order dan kepolin aja instagramnya guys cing nah iklannya mantep loh bang aduh nyabungnya kayak itu bang yang banyak kita mencari di dunia namanya ini paksa ikan di pasmangan supaya dibayar aduh kali juga bakal kesah di youtube anuh tapi kita harus cuman bang kita sebenarnya apa duit 100 kasa ribu kan 2 ribu kan yang penting bang tadi yang 10 ribu bareng tadi nah ini 10 ribu bareng lah nah masya Allah masya Allah buahnya ini duit buahnya lah ini lain karatas biasa nih duit nih ini 10 ribu bareng tahun pembuatan tahun berapa? 1975 lah 1975 oh ini ini cuma tahun edgarnya itu 1976 bang ini memang untuk kulturnya kultur ke timur lah Bali lah ya Allah Barong Mbak itu pulang untuk Prambanan eh Prambanan makanya yang ini yang belarangnya Bali Barong dan hebatnya lagi buahnya lah ukuran duitnya ini ini diklasifikasikan mawan kantong orang bahari karena duit kita wajib halus nah ini orang bahari itu duitnya memang duit ke atasnya bono-bono tapi duit goldnya halus-halus tuh ada yang lebih gana dari ini ada yang lebih gana dari ini ada lagi bang lah nah buahnya nah ini 10 ribu lah nah nah kelihatan 10 ribu nah kayaknya kita tembak iya jadi duit mana nomor serinya kan tembak lah itu tahun 75 lagi tapi rasanya kita kalau buat takung yang misalnya kita lahir tahun 80 lah lah 86 86 86 itu rata-rata atau ke yang ke ya anggar 80 81 itu di tahun ini kadah tertamu kadah tertamu amun zaman nomor itu ditamu buah 60-an nah itu tertamu jadi kan kadah tertamu jadi kan kita mencari duitnya selain misalnya tadi ke pasar ke pasar betul ketakun ke apa kan betul ketakun juga misalnya anu lawan kakauanan yang ada kayaknya besi duit yang ini gitu kan anu harus melihat aku jar ini dapatnya pin dimana pin rapi beli duit jar ini ada orang banjar geng jadi semalam kan upload di facebook wang jar aku lagi bercari duit ini jar nah ada orang banjar si din aku ada besi jar ada dikirim disi din langsung dikirim disi din hari ini untuk harganya tit harganya tit jadi buat nyai duit yang ini harganya berbeda lawan harga duit yang dikat atas ini nah jadi karena kalau ikan sama akan karena duit ini tadi ada 3 kelangkaan apa lagi tadi bang kondisinya lawan juga duit ini memang nilainya pada saat beredar jadi tahun ini nah ini tahun 7576 si din beisi ini harga emas waktu itu tahun 7576 itu sekitar 2500 segramnya segram jadi kalau isi duit ini kawan ukur 4 gram emas nah wahene kan kalkulasinya kesitu emas wahene misalnya 800 900 900 x 4 sama 36 nah berarti saya itu bahari bahari bang selain duit 10.000 barong itu paling anlom tahunnya paling gonol tadi jual jepian sebelum melawan isiden ada jualan jualan hari tapi sebelum melawan isiden kita melihat di isiden dulu sebelum kita menambahkan 6 dana ini mana gantungnya rempuk ini oh ini duit 1.000 barang ini peredarnya tahun berapa ini tahun 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 rasanya 68 67 68 67 umuran 6 mulut 52 52 umuran kaya nini ulun lahir tahun 38 kita 57 di ini 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 memang menyimpan gak dapat nanggain ini atau memang dari katolongan dari paninian piat atau dasar piat mencari jual kalau aku ini sejujurnya oke kalau disambut kolektor itu ada jual sejual ada masalah rumah ada masalah ketujuh ketujuh jangan oke aku melihat ada orang penjual kepari kan melihat penjual kepari nah duit kayak ini di Facebook ini banyak banyak di grup uang uno barantik kadang gaya ini ada di di